Halo anak-anak, hari ini kita belajar PPKN ya, mengenai sila pertama Pancasila. Anak-anak pasti sudah hafalkan isi kalima Pancasila, kalau begitu kalian pasti tahu isi sila pertama. Yaps, benar sekali, isi sila pertama adalah ketuhanan yang maha esa. Perihal ketuhanan menjadi nomor satu dan dianggap paling penting. Kira-kira apa ya arti dari sila pertama Pancasila ini? Ketuhanan yang maha esa dalam Pancasila berarti kita sebagai bangsa Indonesia harus mengakui adanya Tuhan sebagai pencipta semesta beserta isinya. Lalu apa pula ya arti dari lambang sila pertama Pancasila yang merupakan bintang dan berlatar belakang warna hitam? Yuk kita simak sama-sama. Yang pertama adalah bintang. Bintang diartikan sebagai cahaya kerohanian yang dipancarkan Tuhan bagi setiap manusia. Dan yang kedua adalah latar belakang warna hitam. Diartikan sebagai warna dasar atau warna asli alam yang menunjukkan bahwa Tuhan sebagai sumber dari segala sesuatu dan sudah ada sebelum segala sesuatu di dunia ini ada. Nah di Indonesia masyarakatnya harus memiliki kepercayaan terhadap Tuhan dan masing-masing agama yang dianud. Ada enam agama yang diakui di Indonesia yaitu yang pertama agama Islam, yang kedua Kristen Protestan, ketiga Katolik, keempat Hindu, kelima Buddha, dan yang terakhir Konghucu. Dan kira-kira di mana ya tempat umat beragama di Indonesia ini beribadah? Yang pertama ini adalah namanya Pura, tempat agama Hindu beribadah. Dan yang kedua ini namanya Gereja, tempat umat Kristen Protestan dan Katolik beribadah. Dan yang ketiga ini adalah Masjid, tempat umat Islam beribadah. Dan yang keempat ini adalah Vihara, tempat umat Buddha beribadah. Dan yang terakhir adalah Kelenteng, tempat umat Konghucu beribadah. Nah dan yang terakhir, bagaimana ya cara kita menerapkan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Ayo simak lagi. Yang pertama adalah mempercayai adanya Tuhan. Dengan mempercayai adanya Tuhan, maka kita akan berhati-hati dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, memeluk agama tertentu. Agama itu juga menjadi bagian dari identitas diri kita lho. Ketiga, menjalankan ibadah sesuai dengan perintah agama. Ketika kita telah memeluk satu agama tertentu, maka kita harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan kita. Dan yang keempat, memiliki rasa toleransi. Artinya adalah kita harus saling hormat menghormati. Perbedaan bukan menjadi hal yang membuat kita menjadi berkelahi, karena perbedaan itu adalah indah. Bayangkan saja jika dalam taman bunga hanya ada satu bunga berwarna putih. Pasti kurang indah kan? Tapi coba bayangkan, di taman bunga tersebut ada warna merah, kuning, pink, dan lain-lain. Pasti sangat indah dan menarik. Baiklah anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita tentang sila yang pertama. Semoga kalian paham.